Halo, kembali lagi di channel youtube Baby Sasori Pada video kali ini, kita akan sama-sama bahas dan review tentang satu stroller dari Kokolet yaitu Kokolet Iconic Plus Kita juga akan sama-sama membahas tentang apa aja perbedaan stroller Kokolet Iconic Plus ini dengan stroller Kokolet Iconic biasa Yuk, kita sama-sama lihat aja video ini Terima kasih Bila kita melihat sekilas stroller Kokolet Iconic Plus ini mungkin kita akan menyerah kalau stroller ini adalah merupakan stroller Kokolet Iconic biasa Namun tentu saja, dia memiliki perbedaan dengan stroller Kokolet Iconic biasa Perbedaan pertamanya itu adalah dia memiliki bumper depan di mana stroller Kokolet Iconic biasa tidak memilikinya Lalu, rangka dari stroller Kokolet Iconic Plus ini berwarna hitam berbeda dengan stroller Kokolet Iconic biasa yang berwarna putih Selain itu juga, tempat duduk dari stroller Kokolet Iconic Plus ini lebih lebar 2 cm Dan tentu saja, yang berbeda lagi adalah harganya di mana stroller Kokolet Iconic Plus ini lebih mahal dibandingkan dengan stroller Kokolet Iconic biasa Selain itu, sebelumnya sama seperti bahan-bahan material yang digunakan Lalu, cara penimpatannya Roda depan dan roda belakangnya Dan memang stroller ini sangat identik dengan stroller Kokolet Iconic biasa Stroller Kokolet Iconic Plus ini memiliki shield bed 5 titik Untuk membukanya, kita cukup menekan tombol yang ada di tengahnya Seperti ini Dan untuk memasangkannya pun mudah Cukup memasangkannya seperti ini saja Bahan pelapis kain pada stroller Kokolet Iconic Plus ini dirasa cukup tebal Dan juga memiliki kualitas kain yang baik Namun memang, matrasnya dirasa cukup tipis Sehingga membuat stroller ini agak keras Namun kita tidak perlu khawatir Kita dapat menambahkan seed pad pada stroller ini Sehingga membuat stroller ini lebih empuk dan lebih nyaman digunakan Putra Kokolet Iconic Plus ini memiliki 2 posisi Yang dapat diatur Dengan menekan 2 tombol Yang ada di bawahnya Seperti ini Kokolet Iconic Plus juga sudah dilengkapi dengan Bemper depan yang dilapisi dengan busa Dan untuk membukanya Kita cukup menariknya Seperti ini Kokolet Iconic Plus ini memiliki 3 pilihan warna Yang pertama adalah pilihan warna merah marun Seperti dengan stroller yang sebelum kita review saat ini Lalu ada pilihan warna abu-abu Dan yang terakhir adalah pilihan warna hitam Pegangan belakangnya juga memiliki ukuran yang pas Dan juga sudah dilengkapi dengan busa Sehingga kita dapat cukup nyaman Untuk mendorong stroller ini Untuk membuka dan menutup kanopinya Kita cukup mendorong dan merahiknya saja Seperti ini Kokolet Iconic Plus juga memiliki jendela pik ebu Di kanopinya Sehingga kita dapat memantau aktivitas kecil Pada saat berada di dalam stroller ini Rangka dari stroller kokolet Iconic Plus ini Terbuat dari bahan aluminium Sehingga menjadikan stroller ini cukup pokok Dan juga memiliki berat yang cukup ringan Selain itu stroller ini juga memiliki keranjang Seperti kebanyakan stroller pada umumnya Untuk menyimpan barang-barang di bawah tempat duduknya Dan pada saat pertama kali membeli stroller ini Kita tidak perlu merakitnya Kita hanya perlu memasangkan gomber depannya ini Lalu memasangkan roda depan Roda belakang Dan juga memasangkan kanopinya saja Roda depan dari kokolet Iconic Plus ini dapat berputar 360 derajat Dia juga memiliki stopper Sehingga membuat roda depan tidak bisa berbelok Sistem pengereman pada roda belakangnya pun sudah mengandung sistem one push pedal Sehingga untuk pengeremnya kita cukup menekan tuas ini saja Seperti ini Kokolet Iconic Plus ini memiliki 3 posisi tempat duduk Yang pertama adalah posisi duduk seperti ini Lalu posisi relax Dan yang terakhir adalah posisi untuk tidur Nah, berapa berat dari stroller kokolet Iconic Plus ini? Kita akan sama-sama menimbang stroller kokolet Iconic Plus ini Stroller ini ada pada kisaran 6,9 kg saja Bila kita menimbang dengan dusnya Untuk melipat stroller kokolet Iconic Plus ini caranya cukup mudah Dan cara pelipatannya pun sama dengan stroller kokolet Iconic biasa Pertama-tama kita tutup saja kanopinya Lalu kita tekan tombol pengunjungnya Dan tekan tombol pelipatannya Lalu kita cukup tarik saja Seperti ini Dan kita bisa membawa stroller ini Dengan menjinjingnya pada bangker depannya Dan untuk membukanya cukup mudah Kita buka kuncinya Lalu tekan tombol pelipatan Dan cukup buka saja seperti ini Sampai stroller mengunci Seperti ini Stroller kokolet Iconic Plus ini juga Dilengkapi dengan tas backpack Dan untuk memasukkan stroller ini Kedalam tas backpacknya Kita perlu terlebih dahulu Untuk melepaskan bangper depannya Dan juga melepaskan bang belakangnya Seperti ini Butting Iconic Menurut kami, stroller kompilita Iconic Plus ini memiliki kualitas yang baik. Dia juga memiliki fitur yang cukup lengkap dengan hadirnya pemper tambahan depan dan juga memiliki kualitas material yang baik dan memiliki lipatan yang kecil serta dengan berat yang cukup ringan yaitu di bawah 7 kg saja dengan harga yang cukup ekonomis. Menjadikan stroller ini bisa kami rekomendasikan untuk teman-teman yang menginginkan sebuah stroller yang tidak merekuatkan pada saat di bawah berpergian. Nah, bagaimana bila kita membandingkan stroller kompilita Iconic Plus ini dengan stroller kompilita Iconic biasa? Bila kita melihat dari perbandingan harganya, stroller kompilita Iconic Plus ini memiliki perbedaan harga ada pada kisaran Rp 110.000 saja bila dibandingkan dengan stroller kompilita Iconic biasa. Nah, dengan Rp 110.000 itu kita bisa mendapatkan bumper depan dan juga kita mendapatkan tempat duduk yang lebih lebar 2 cm namun tetap memiliki stroller yang ringan di bawah 7 kg saja dan tetap bisa dimasukkan ke dalam backpack sehingga kita tidak perlu repot pada saat membawa stroller ini berpergian kemana saja. Dan menurut kami, menjadikan stroller ini lebih worth it bila kita membandingkannya dengan stroller kompilita Iconic biasa. Dan menurut kami, 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 menurut kami,